Pering-peringan panggilan otot, pering-peringan susu, kena. Puluhan satpam perusahaan PT Padasa 6 Utama merusak perobot rumah tangga milik mantan karyawan saat melakukan pengosongan rumah. Sejumlah bahan pangan, pakaian, rak piring, dan elektronik dibuang keluar rumah. Beberapa satpam pun juga melakukan kekerasan fisik terhadap penghuni rumah. Atas kejadian itu, sejumlah mantan karyawan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Poles Kampar. Mantan karyawan menolak mengosongkan rumah karena mereka sudah bekerja belasan tahun hingga puluhan tahun dan perusahaan belum membayarkan hak mereka berupa pesangon pemutusan kerja. Mantan karyawan PT Padasa 6 Utama sudah melaporkan tuntutannya ke Dinas Tenaga Kerja Kampar dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau hingga mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sampai saat ini, instansi pemerintah daerah tersebut mengabaikan tuntutan para mantan karyawan tersebut. rumahnya didobrak waktu itu masuk semua mereka dikeluarkan barang saya, dipecah-pecahin barang saya beras sehingga dicampakkan. saya menghalangi mereka sehingga saya diseret tertental saya. Lagi yang paling penting adalah buru sudah mengajukan gugatan PHI ke pengadilan negeri pekan baru. Sudah terdaftar dengan nomor perkara nomor 55 PDT 2021. dan harusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang taat dengan hukum, harusnya perusahaan PT Padasana utama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. selamat menikmati.